Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin memberikan sebuah mungkin ya penjelasan gitu ya sedikit tentang apa yang saya tahu tentang korosi galvanic atau mungkin galvanic corrosion pada water cooling atau mungkin kalau misalnya kalian mau nonton bukan untuk water cooling ya sama-sama aja tapi istilahnya untuk water cooling pada PC atau mungkin ya yang lain-lainnya ini istilahnya kayak pengaplikasian atau mungkin ya kayak contohnya gitu ya di kehidupan nyata gitu bukan cuma teori dan ini cuma pendapat saya aja dan yang saya tahu kalau misalnya ada salah-salah kata silahkan komen di bawah gitu ya siapa tahu ada yang salah juga sih ya dan ya langsung saja kita akan ke pembahasannya gitu ya atau mungkin ke menjawab pertanyaannya apa yang dimaksud dengan galvanic corrosion gitu ya atau mungkin galvanic corrosion atau mungkin korosi galvanic ya jadi korosi galvanic ini terjadi pada dua buah metal yang atau mungkin dua buah logam ya dua buah logam yang memiliki aktivitas berbeda atau mungkin elektrolisisnya itu apa ya elektrodanya itu berbeda gitu ya jadi ada yang berlaku sebagai anoda dan ada yang sebagai katoda jadi ini tuh adalah pada materi kelas 12 semester 2 ya kalau nggak salah pokoknya elektrolisis ya dan bukan self-volta nah jadi kalau misalnya ada logam gitu ya yang ada yang lebih tinggi dan lebih rendah atau mungkin biasanya kalau di SMA tuh biasanya dibilangnya lebih kanan dan lebih kiri kalau nggak salah yang lebih kanan itu reduksi ya kan misalnya ada misalnya ada MG gitu kan MG dengan LI gitu nah yang sebagai anoda katodanya yang mana kalau nggak salah sih ya katoda itu yang reduksi kalau anoda itu yang oksidasi ya jadi ini masih redox juga dan kalau misalnya magnesium gitu ya misalnya magnesium dengan LI nih gitu ya misalnya dipakai kan misalnya dicelupin gitu celupin ke larutan yang istilahnya konduktif gitu ya kayak air baik itu asem atau mungkin basah atau mungkin garam ya jadi bisa dan itu kalau dialiri listrik nanti yang lebih kecil atau mungkin yang anoda ya kalau nggak salah nanti itu bakal menjadi galvanic gitu jadi bakal istilahnya bakal kayak ada dampaknya gitu jadi korosinya tuh kayak bukan datar lagi jadi misalnya kalau misalnya kayak plat datar gitu ya dari misalnya dari litium gitu platnya datar nanti bakal jadi ancur gitu bakal jadi ya bentuknya kayak apa ya kayak batu mungkin ya jadi kayak batu kayak gitu tapi masih plat gitu tapi jadi ada yang ancur gitu nah apa hubungannya sama water cooling jadi ini sebenarnya ada hubungannya gitu jadi kalau misalnya banyak juga yang bilang tapi nggak tau sih ya di Indonesia ada yang bahas atau nggak saya tahu dari channel luar walaupun saya cuma tahu istilah galvanic corrosionnya doang gitu ya jadi galvanic corrosionnya ini katanya gitu ya kata youtuber water cooling ini ini nggak bisa dihindari gitu jadi kalau misalnya kalian menggunakan water cooling disarankan harus satu bahan semuanya jadi kalau misalnya water blocknya misalnya chopper ya dari radiatornya juga chopper dari semuanya pokoknya chopper gitu jangan sampai beda gitu ya dan mungkin maksudnya juga selangnya juga kayaknya harus chopper juga ya harus tembaknya juga mungkin saya juga nggak tau ya mungkin kalau yang selangnya sih nggak harus juga sih ya nah kepermasalahannya water cooling ini ya kan banyak menjadi kontroversi juga gitu ya banyak yang bilang gitu bahwa kalau radiator aluminium itu jangan dicampur dengan water block dari chopper gitu atau mungkin tembaga atau mungkin cuprum lah ya itu nggak boleh gitu karena nanti aluminium itu akan menjadi korosi gitu dan bukan choppernya yang menjadi korosi kenapa? karena dari chopper sama aluminium itu lebih kanan chopper gitu jadi lebih kuat chopper daripada aluminium gitu jadi kalau nggak salah sih gitu ya jadi kalau misalnya FE atau mungkin besi gitu ya sama nikel misalnya di elektrolisiskan gitu ya jadi dialiri listrik pada larutan yang misalnya yang ada listriknya gitu ya larutan yang dikasih listrik nanti si FE atau mungkin ferro atau mungkin besi ini yang akan menjadi korosi dan kalau misalnya FE dengan zinc karena zinc lebih kiri dari FE itu zinc yang rusaknya gitu ya nah itulah kenapa kalau misalnya kalian water cooling harus istilahnya sebahan nah tapi itu hanya teori dari youtuber luar yang saya tanyakan gitu ya dan yang mungkin bisa menjadi diskusi nih ya kan itu yang menjadi galvanic korosi itu adalah kalau misalnya kontak ya kan kontak dan dialiri listrik ya kan kalau misalnya kontak tapi nggak dialiri listrik gimana gitu apakah masih menjadi kontak gitu karena yang saya tahu gitu di elektrolisis itu ya harus ada listriknya gitu jadi kalau misalnya cuprum ya atau mungkin chopper sama aluminium gitu kalau misalnya aluminiumnya yang mau rusak gitu itu harus dialiri listrik gitu jadi kontaknya tuh harus ada listrik di air itu harus ada listrik kalau misalnya nggak ada listrik apakah bisa gitu ya dan saya juga nggak tahu sih ya kenapa youtuber luar juga bilangnya kok bakal langsung bakal jadi korosi gitu cuman saya nggak tahu juga sih ya dan mungkin kalian bisa tanya ke guru kimia kalian kalau misalnya kalian masih sekolah juga atau mungkin ke dosen mungkin kalau misalnya kalian kuliah juga ya silahkan tanyain ya apa yang dimaksud dengan galvanic korosi dan mungkin saya cuma ngebahas sedikit aja ya dan mungkin kalau ke dosen bisa mungkin pengalamannya lebih banyak gitu ya dan kalau galvanic korosi ini cara menghindarinya bisa dengan anti-freeze atau mungkin anti korosi cuman saya juga nggak tahu ya apakah bisa atau nggak mungkin nanti saya juga akan mencoba di channel ini nanti mungkin deh ya konten water cooling akan ada gitu di channel ini cuman ya tungguin aja dan kalau misalnya kalian mau aman gitu ya saya misalnya mau bikin water cooling nih biar aman gimana ya saya saranin kalian jangan bikin yang custom gitu kalau misalnya kalian bikin yang custom kecuali kalian boleh bikin yang custom tapi kalian harus benar-benar paham harus benar-benar ngerti gitu ya sama bahannya sama dampaknya gitu atau mungkin kalian tanya ke orang yang benar-benar paham kalau misalnya kalian mau ngerakit misalnya di BEC atau mungkin di manga 2 saya saranin kalian cari ke toko yang udah berpengalaman gitu jadi udah benar-benar ngerti dan kalau misalnya kalian tanya gitu ya ini bakal terjadi galvanic korosi nggak nah kalau misalnya si tokonya menjawab gitu ya korosi galvanic itu apa pergi aja gitu ya jangan pasang water cooling disitu mending coba di tempat lain gitu tapi kalau misalnya kalian mau aman juga kalian bisa mencoba untuk IO atau mungkin all-in-one gitu ya jadi harganya lebih murah juga tapi kalau IO ini nggak bisa dibongkar gitu kalau misalnya dibongkar ya rusak gitu dan kalian nggak bisa ganti cairannya dan mungkin IO ini bisa juga gitu ya campuran dari bahannya gitu ya tapi mungkin dari perusahaannya ini misalnya Corsair atau mungkin NZXT itu bisa membuat cairan khusus biar nggak korosi gitu atau mungkin biar nggak terjadi reaksi nah tapi ini yang masih jadi pertanyaan saya gitu ya ini kan walaupun kontak gitu ya walaupun kontak tapi kan tidak di aleri listrik gitu apakah bisa atau tidak gitu ya mungkin kalian yang tahu gitu atau mungkin ya kalian memang benar-benar tahu ya jangan cuma nasa cari di Google atau mungkin ya kalian coba misalnya yang ada dosen gitu tanyakan kalau misalnya udah dapet jawabannya silahkan komen jadi saya biar baca juga ya dan ini kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jadi kalian bisa cari juga di Google ya namanya ini activity series kalau misalnya kalian pakai bahasa Inggris dan mungkin nanti saya akan simpan di deskripsi di bawah gitu ya jadi yang semakin kanan itu semakin reduksi dan yang semakin kiri itu semakin oksidasi ya pokoknya gitu lah ya kurang lebih nggak tahu kebalik atau gimana karena saya juga tidak bisa memedakan gitu ya saya juga ya lupa gitu ya udah lama juga sih ya nggak belajar nih materi ini pokoknya kalau semakin kanan itu ya semakin kuat dan semakin kiri adalah ada anoda ya kalau nggak salah jadi yang kanan katoda yang kiri adalah anoda semoga aja benar ya dan ini kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Rieda Turupi Kasiat dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati